. Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni di gadang-gadang akan maju dalam pikada DKI Jakarta 2024 mendatang. Sekretaris DPD Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengaku Nasdem juga telah melakukan komunikasi dengan Ahmad Sahroni terkait rencana pengusungannya di pilkada DKI tersebut. Sudah dong, komunikasi dengan Bang Sahroni sudah, kata Wibi, dilansir Tribun Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024. Wibi menilai, Sahroni sudah siap jika ia benar-benar diusung Nasdem dalam pilkada DKI mendatang. Bahkan Wibi menyebut, bahwa Sahroni memiliki mimpi yang tinggi, hingga ia siap untuk ditempatkan dimanapun di pilkada 2024. Dia punya mimpi tinggi. Jadi yang bersangkutan ready saja menurut saya. Beliau ready mau maju pilkub DKI atau mau ditempatkan dimanapun dia oke saja, terang Wibi. Lebih lanjut, Wibi mengungkapkan, bahwa Nasdem memang ingin di pilkada DKI ini diisi oleh sosok dari internal partai. Ada dua nama lain yang tengah digodok Nasdem untuk pilkada DKI, yakni ada Oki Asokawati dan Wibi Andrino. Namun nama Sahroni memang yang paling kuat karena dinilai memiliki elektabilitas yang tinggi. Jadi memang Nasdem untuk pilkada kali ini bakal banyak mengusung calon-calon dari internal. Lokal Wisdom, kearifan lokal istilahnya, imbuh Wibi. Meski sudah ada nama-nama dari internal partai, Wibi menyebut Nasdem tak akan menutup kemungkinan jika nantinya akan mengusung sosok di luar partai untuk pilkada DKI. Karena semua keputusannya akan sepenuhnya berada di tangan DPP partai Nasdem, khususnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Nanti DPP yang memutuskan untuk pilkub DKI, ujarnya. Diketahui, pilkada Jakarta akan digelar serentak bersama seluruh provinsi dan kabupaten, kota di Indonesia pada November 2024. Sejumlah partai sudah mulai memunculkan nama untuk maju di pilkada Jakarta. Tak hanya partai, Ormas pun turut menyumbang aspirasi nama yang dijagokan.